selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati olahraga yang dirancang khusus untuk individu yang memiliki keterbatasan jadi bedanya olahraga dan olahraga adaptif adalah olahraga adaptif itu dirancang khusus untuk penyandang disabilitas sedangkan olahraga biasa tidak dirancang khusus untuk penyandang disabilitas selanjutnya permasalahan tunarungu permasalahan yang dihadapi anak tunarungu adalah masalah pendengarannya sehingga berdampak pada segi bahasa dan bicaranya karena tidak ada contoh bahasa yang didengarnya dari dampak itu beruntun juga berdampak pada intelijensinya yaitu kesulitan dalam memahami dan mencena informasi yang dilihatnya olahraga bagi tunarungu yang pertama sepak bola bulu tangkis tenang dan tenis meja sejarah sepak bola yaitu pada tahun 3000 sebelum masehi sepak bola dimainkan di Cina dengan nama Shuchu permainan ini untuk melatih fisik tentara dan dipertandingkan saat kaisar berulang tahun komponen-komponen olahraga sepak bola yang perlu diadaptasi selanjutnya adaptasi sarana dan prasarana lapangan yang digunakan dalam olahraga sepak bola berbentuk segi panjang dengan panjang lapangan 16 meter dan dengan lebar 10 meter sesuai dengan jumlah pemain dan jumlah siswa harus setengah lebih kecil dari lapangan sebenarnya karena siswa berkebutuhan khusus memiliki tingkat kekuatan atau kemampuan fisik yang lebih rendah dari anak pada umumnya sehingga mudah kelelahan selanjutnya selanjutnya gawang sepak bola mini lebih tikil dan simpel dari gawang sepak bola sebenarnya karena gawang sepak bola mini sudah dimodifikasi menggunakan besi yang diletakkan di area lapangan sepak bola mini adaptasi waktu permainan sepak bola biasanya bermain selama 60 menit sampai 90 menit tapi di sepak bola mini 15 menit di setiap babaknya jadi total 30 menit dalam 1 kali permainan sepak bola mini adaptasi jumlah pemain sepak bola mini adalah permainan sepak bola yang dimodifikasi yang dimainkan oleh 11 pemain masing-masing 5 anak dalam 1 tim dan 1 orang anak sebagai pemain netral pengumpan dengan tujuan menyesuaikan karakteristik siswa tunarungu kemudian wasit adaptasi aturan main sepak bola mini meniadakan aturan bola keluar atau off-seat dan membebaskan pergantian pemain atas izin wasit selama pertandingan berlangsung komponen olahraga sepak bola yang tidak perlu diadaptasi yang pertama yaitu perlengkapan pemain perlengkapan pemain sepak bola mini sama sepak bola pada umumnya sama saja yaitu kaos kaki, sepatu, baju bola, deker kaki, dan sarung tangan untuk penjaga gawang cara bermain tidak ada adaptasi yang harus menyesuaikan dengan keadaan anak dikarenakan penarungu tidak terhambat baik dari segi fisik maupun segi inteligensi cara bermainnya sama saja dengan ditendang ini adalah contoh permainan sepak bola untuk anak penarungu sama seperti anak pada umumnya yang akan diadaptasi peralatan peralatan yang digunakan tidak sama seperti bermain sepak bola pada biasanya sama saja disini menggunakan lapangan yang lebih kecil dari lapangan yang sering digunakan pada permainan sepak bola cara bermainnya pun juga sama dengan cara ditendang terima kasih 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 telah menonton! Terima kasih telah menonton!